selamat menikmati kita akan membahas tentang latihan soal semester 2 yang pernah kamu kerjakan sebelum liburan tujuannya untuk apa? supaya kamu mengetahui jawaban yang benar dari latihan soal tersebut karena latihan soal tersebut akan bapak gunakan untuk PAT atau penilaian akhir tahun pada bulan Juni nanti jadi kamu bisa belajar dari soal tersebut juga dari buku TIK bapak ulang lagi sumbernya adalah untuk PAT TIK itu dari latihan soal tersebut dan dari buku TIK baiklah untuk lebih jelasnya atau lebih singkatnya kamu dapat simak dalam pembahasan video berikut ini silahkan disimak oke sekedar mengingatkan bahwa latihan soalnya ada di buku TIK yaitu halaman 122 sampai 125 kamu dapat membuka buku TIK kamu halaman 122 sampai halaman 125 ini sudah bapak screenshot jadi ini adalah soalnya oke langsung kita bahas nomor 1 contoh teknologi kuno adalah A. telepon seluruh B. jam matahari C. jam digital oke kuno berarti kita pilih yang betul adalah B. jam matahari oke bapak tandain ya babak tandain jam matahari oke nomor 2 salah satu bagian utama komputer adalah ada A. hardware B. modem C. printer bagian utama komputer oke nah ini juga ada di buku kamu untuk jawaban yang betulnya adalah hardware karena bagian utama komputer itu ada 3 yaitu hardware perangkat keras software perangkat renak dan brainware ya atau usernya yaitu kita lanjut ke nomor 3 tombol panah pada keyboard berguna untuk A. mengetik angka B. membuat panah C. memindahkan kursor nah ingat gak keyboard itu yang seperti apa oke yang bisa di pencet-pencet atau di ketik untuk mengetik yang betul adalah A. mengetik itu ada kata mengetik mengetik angka nah kalau yang lainnya itu beda ya memindahkan kursor itu adalah guna dari mouse oke lanjut ke nomor 4 icon nah itu ada gambarnya berguna untuk nah itu ada di aplikasi paint ya yang tugas paint yang digunakan untuk menggambar pilihannya adalah A. memilih warna B. memberi warna C. menghapus gambar nah yang betul adalah B. memberi warna nah nama icon itu adalah fill with color itu ada di tools dari aplikasi paint oke bisa di kamu cek lalu nomor 5 untuk menggambar kita dapat menggunakan program nah barusan kita bahas menggunakan apa menggunakan paint kalau Mozilla Firefox itu untuk berselancar di internet atau mencari informasi di internet ya wordpad itu untuk mengetik semacam Microsoft Office atau Microsoft Word kita lanjut ayo tunggu sebentar ya oke untuk lanjut ke soal selanjutnya nah itu semua materinya terdapat di buku TIK kamu jadi kamu biasakan untuk membaca ya ada kok semuanya oke kita lanjut ke nomor 6 nomor 6 itu soalnya loh oke nomor 6 contoh program untuk mewarnai adalah A. ABC Color With Me B. Teen Amazing Fruits C. Tox Typing itu juga ada di buku kamu ya langsung bapak beritahu aja jawabannya yang betul adalah A. ABC Color With Me nah kalau seandainya sudah normal nanti kamu bisa kita bermain tentang aplikasi tersebut ya ini untuk mewarnai nah kalau ini Teen Amazing Fruits itu menghias buah striping itu untuk belajar mengetik oke lanjut di nomor 7 icon oh salah icon maximize berguna untuk A. melebarkan layar B. mengecilkan layar C. menutup layar nah ini bisa kita lihat disini ini namanya minimize nah ini maximize nah gimana kamu sudah tahu bukan jadi fungsinya adalah untuk melebarkan layar nomor 8 icon untuk mewarnai gambar pada paint adalah A. close B. fill with color C. eraser nah tadi kita sudah bahas di pertanyaan sebelumnya yang betul adalah fill with color yang gambarnya ya apa itu tadi ya ember ditumpahin oke nomor 9 perintah save berguna untuk A. menutup program B. membuka file C. menyimpan file yang betul yang betul adalah C. menyimpan file kalau close baru menutup program kalau membuka file berarti O. open jadi kita di TIK itu juga sambil belajar bahasa Inggris ya sangat berkaitan lalu nomor 10 icon nah itu yang tadi tuh disebut disebutnya apa tadi sudah ada di halaman nomor nomor 8 yang betul adalah C oke nomor 11 warna yang termasuk warna dasar itu ada juga di buku pilihannya ada A. merah kuning hijau B. merah hijau biru C. merah kuning biru oke yang betul adalah C. merah kuning biru lalu kita ke nomor 12 icon close ditunjukkan oleh close ini udah ada nih contohnya tuh sama persis nah tuh terlihat kan jadi kalau udah ada komputer atau laptop kamu tuh close itu yang gambarnya seperti ini ya tuh langsung muncul kan didiemin aja nanti dia muncul namanya close berarti yang betul adalah C oke kita lanjut ke nomor 13 oke nomor 13 komik dalam bahasa Jepang disebut komik dalam bahasa Jepang ada apa tuh tadi komik B manga C kartun ya dalam bahasa Jepang itu adalah B manga oke juga itu ada di buku kalau kamu sudah membaca bukunya pasti tertemu tertemu dia itu bapak kasih tau deh satu ada di halaman tentang itu ya tadi komik dia itu ada dia lama 98 yang gambarnya Doraemon lalu kita lanjut ke nomor 14 browser adalah nama program untuk A berselancar di internet B mengetik C menggambar oke jawabannya adalah berselancar di internet browser ya bisa lancar di internet nomor 15 contoh browser adalah A internet explorer B windows explorer atau C wikipedia browser itu browser contohnya apa ada di halaman ini yang bab internet internet kamu bisa cari di bab internet bab internet itu mulai dari halaman 107 ya tentang apa itu contoh browser ada di halaman ini 110 ya pokoknya yang berkaitan tentang internet itu ada di bab internet halaman 110 dan jawabannya adalah internet explorer mungkin kalau yang laptop ya komputer sudah update itu dia berubah jadi microsoft edge oke lanjut di nomor 16 untuk menonton video di internet kamu dapat lihat situs A kamu sebarang Indonesia B wikipedia C youtube nah ini pasti kamu sudah tahu jawabannya adalah C youtube 17 situs yang termasuk situs pertemanan adalah A wikipedia B facebook ke google yang betul adalah B facebook oke lanjut ke nomor 18 browser dengan logo nah itu logo seperti rubah bumi yang diselimuti rubah adalah internet explorer google chrome atau mozilla fairfox ada juga di halaman 10 itu jawabannya adalah mozilla fairfox oke kita lanjut di nomor 19 internet berguna untuk wah ini pasti tahu kamu juga A mendapatkan pengetahuan B bermain sepanjang hari C bermalas-malasan internet itu berguna untuk mendapatkan pengetahuan jangan dipakai untuk bermalas-malasan itu namanya bukan guna oke lalu nomor 20 logo internet explorer ditunjukkan oleh kan C tadi kita sudah tahu B antara B sama A untuk lebih pastinya lagi kamu bisa lihat di halaman 110 oke dan yang betul jawabannya adalah A oke sekarang kita lanjut di isian isian ya oke nomor 1 contoh program untuk mengetik adalah contoh program untuk mengetik yaitu ada wordpad ya wordpad lalu ada microsoft word ini biasanya kamu pakai untuk mengetik cukup kamu menjawab dua itu atau salah satunya boleh ya wordpad nih wordpad kalau kurang deh wordpad nah nih wordpad nih atau microsoft office microsoft word entah versinya berapa microsoft word lanjut nomor 2 icon untuk membeli warna pada paint adalah icon apa tadi namanya ingat gak ya itu yang betul adalah fill with color fill with color oke nomor 3 icon brush 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 itu yang gambarnya nih brush kuas gunanya untuk apa untuk menggambar ya untuk menggambar tapi ada tambahannya ya kan dia banyak pilihan menggambar dengan efek kuas karena dia seperti kuas jadi menggambar untuk menggambar dengan efek kuas lalu nomor empat contoh program untuk berlatih menggambar adalah apa yang tadi baru terbuka itu paint ya 45 contoh situs internet untuk menonton video adalah YouTube Oke lanjut jawab jawablah soal-soal di bawah ini satu sebutkan tiga warna dasar tadi ada pajak ada merah ada kuning juga ada biru Oke nomor dua sebutkan tiga program untuk berlatih mewarnai nah untuk berlatih mewarnai ada di halaman kamu bisa cek jawabannya di halaman 96 Oke tuh ada jadi untuk mewarnai ini itu dibuku dikasih tahu tentang aplikasinya yaitu ada scenes Magic Slate 1.6 terus ada Agil Scaloring Book lalu ada leah farm coloring book 1.0 itu adalah aplikasi untuk belajar mewarnai lalu nomor tiga sebutkan dua macam browser yang kamu ketahui dua macam browser nah ini ada di atas ini internet explorer yang satu lagi mozilla Firefox lalu sebutkan tiga situs yang kamu ketahui nah situs itu contohnya seperti youtube.com www.youtube.com tuh lalu apalagi buat pertemanan tadi Facebook www.facebook.com lalu satu lagi apa misalkan kamu untuk untuk mencari informasi bisa www.google.com oke lalu sebutkan guna internet bagi pelajar tadi sudah disebutkan kan gunanya untuk mencari informasi mencari gambar banyak ya untuk menonton video pembelajaran untuk mewarnai itu bisa kamu jawab menurut kamu ya oke begitulah pembahasan latihan soal semester 2 jangan lupa selalu diingat dan dipelajari kalau bisa kamu cek lagi bukunya sudah betul atau belum jawabannya jadi ada ada yang nyangkut nanti di kepalanya ada yang nyangkut di kepalanya ya informasinya Insyaallah terekam di atas kamu nanti pas jawab soalnya oke sekian dari Bapak jangan lupa untuk selalu jaga kondisi kesehatan kamu ya makanan yang sehat dan jaga sholat lima waktunya Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati